Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kitabat perempat. Video kali ini adalah kelanjutan dari video kemarin, Pantai Karapyak, dan sekarang kita akan menuju Pantai Karangini. Pantai Karangini terletak di Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang, Kebupaten Pangandaran. Pantai Karangini ini tak jauh dari Pantai Pangandaran, sekitar 4 km, dan memakan waktu sekitar 10-15 menit. Kita berangkat jam 7 pagi dari arah Pantai Pangandaran, dan Alhamdulillah cuacanya sangat cerah sekali bro. Setelah melewati jalan yang berkelok-kelok, kalian akan menemukan pertigaan, dan ambil ke kanan lalu masuk ke kawasan Pantai Karangini. Setelah pintu masuk Pantai Karangini, kalian akan disuguhi dengan hutan yang sangat hijau dan sangat rimbun. Keren sekali cuy. Ya, masih di kawasan perhutani, tepatnya di Pantai Karangini. Bisa terlihat di video, vegetasinya semua hutan. Pohon-pohon besar, rimbun. Ciri khas, hutan liar. Tapi memang konsep hutannya itu tidak dihilangkan oleh pemerintah, khususnya oleh perhutani, karena mungkin mereka mempunyai alasan tersendiri. Makanya Pantai Karangini dikelola oleh perhutani. Seluruh keseluruhan area sampai ke daun-daun yang berjatuhan dari pohonnya, mereka biarkan tidak dibersihkan, karena konsep hutan ya seperti ini. Alaminya hutan ya begini, jalan-jalannya belum diperbaiki atau memang sengaja tidak diperbaiki. Jadi memang berlubang konturnya semuanya. Makanya kita jalan sangat pelan sekali. Terus buat teman-teman yang suka berolahraga, sepeda, ataupun berjalan kaki, hiking, ini recommended banget. Keren banget. Cuacanya mendukung, apalagi kalau pagi hari, itu sangat disarankan. Setelah melotif pintu masuk ke Karangini, kalian membutuhkan 5 menit untuk sampai ke bibir pantai Karangini. Dan selama perjalanan, kalian akan disuguhi dengan udara yang sangat segar sekali, bro. Mungkin karena pepohonannya sangat rindang dan asoilah pokoknya, ma. Saya sarapan dulu, karena tadi terlalu pagi, dan katanya sampai sampai makan. Jadi jajan dulu di si emak. Tuh, ada pecal buatan emak. Namanya emak, emak saham, emak oom. Emak oom, emak oom. Ini pecal ya teman-teman. Ini makanan khas daerah sininya, ma. Jadi jangan khawatir buat teman-teman, disini banyak sekali yang berjualan. Jadi untuk kebutuhan makanan, untuk kebutuhan apapun yang dibutuhkan di daerah tempat lo berlibur. Khususnya di Karangini, semuanya sudah tersedia. Jadi jangan khawatir. Pokoknya, asik ya, bro. Ini menu sarapan pagi kita, teman-teman. Enak cuy. Itu jantung. Tahu jantung? Jantungnya yang ada di pohon pisang. Masakan si emak itu sudah terkenal. Yang biasa orang yang suka datang ke pengandaran. Dan susu sekarang ini, pasti datang ke si emak. Memang enak banget. Dan ini protokol kesehatan telah diterapkan di sini. Ini sangat tertata sekali buat wisatawan untuk mencuci tangan. Kita berada di area dalam kawasan Pantai Karangini. Cuacanya ASWG Boy sejuk karena banyak pohon-pohon rindang, pohon-pohon besar. Terlihat. Kenapa saya pakai ini? Misalnya gerah kalau jalan kaki itu mengundang keringat. Jadi kalau misalnya pohon-pohon ini nggak ada, dijamin pasti berkeringat dan lumayan panas. Tapi berhubung ini di area pohon yang rindang, cuacanya seluruhnya benderak menjadi sejuk. Di sini ada ayunan buat tempat bermain anak-anak. Di sebelah situ juga ada. Meskipun dikelola oleh Perhutani, ternyata Perhutani sangat memperhatikan sekali estetika keindahan di Pantai Karangini. Tidak dilupakan, contohnya ini adalah petunjuk area. Jadi semuanya jelas. Dari atas sampai bawah, petunjuk-petunjuk telah disediakan oleh Perhutani. Ini jembatan. Kecil tapi fungsional dan bikin keren. Sekarang saya mau mencoba ke atas. Ini bukit kecil. Ini adalah salah satu spot terbaik di Karangini. Jaraknya sekitar 30 meteran. Dan ini puncaknya Karangini. Jaraknya sekitar 30 meteran. Kita akan mencoba menuruni area perbukitan untuk menuju ke pantai. Jalannya bebatuan. Jadi harus agak sedikit berhati-hati. Bagi yang pakai senal. Ini cuy, pantainya cuy. Sumpah keren banget. Pantai Karangini, pengandaran. Nah, ini adalah penampakan setelah kita turun. Di sebelah kiri ada ayunan yang diperuntukkan untuk orang yang mau selfie atau mengabadikan momen di sini. Keren banget. Tidak ada yang gak keren pokoknya. Ciptaan Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa. Semuanya sempurna. Sekarang kita berjalan ke arah barat untuk melihat batu Karangini tersebut. Dan kita berjalan sekitar 10 menit untuk bisa melihat batu Karangini tersebut. Nah, akhirnya ini ujung pantai yang bisa kita lalui. Karena di depan putus jalannya karena air sudah mengenangi area pantai. Dan bagi beberapa orang, ada yang belum sampai ke Batu Karangnya. Mana Karangini itu sepertinya itu. Di balik tebing ini dan itu ada yang orang lagi duduk. Memang disitulah tak kayaknya tempatnya. Itu adalah Karangininya guys. Saya gak berani nyebrang. Karena lumayan ombaknya deras sekali. Besar-besar di sini. Jadi khas pantai selatan. Jadi ada yang menarik teman saya, Billy itu. Sampai bugil gitu. Dia tadi ngambil gambar ke jembatan merah. Jembatan cinta disebutnya ini. Nah, ternyata banyak sisi yang menarik. Saya akan coba nge-vlog di sana. Ikuti perjalanan saya. Kata si Billy, tadi jaraknya lumayan agak jauh. Jaraknya hampir 1 kiloan katanya. Cuman kalau dari atas, ada jalan terdekat menuju jembatan cinta. Jaraknya sekitar 300 meteran. Oke. Ini penampakan saungnya. Sudah agak tidak terurus. Saya akan coba ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi seperti tampak seperti alam liar banget. Karena sumpah ini harus hati-hati banget. Saya harus pegangan. Karena sudah sangat-sangat rapuh teman-teman. Sudah lama sekali. sepertinya ini tidak didatangin sama pengunjung. Dan memang seperti tidak terpelihara. Jembatannya. Jembatan muara cinta. sampai kisahat. Saya akan coba. Moga-moga memang hanya tampak luarnya saja yang seperti tidak aman. Saya akan coba mengambil resiko. Moga-moga Allah melindungi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tegang. Tegang cuy. Saya sangat pelan-pelan sekali teman-teman. Moga-moga aman. Tegang cuy. Tegang cuy. Tegang cuy. Tegang cuy. Tegang cuy. Tegang cuy. Alhamdulillah. Sampai juga ini dia penampakan dari area Jembatan Cinta. Dan inilah pemandangan setelah melewati Jembatan Cinta Pantai Karangini. Dan itulah perjalanan kami di Pantai Karangini Panganaran. Ikuti terus perjalanan kami dan semoga kalian selalu bahagia. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.